makanya sekarang kita ini di sota surabaya lagi ngapain merampok jalan-jalan kok sih sampai ini kok merampok itu merampok tuh sampean ini sehat kalau sudah sihat berarti tidak merampoknya sehat kok sihat merampok itu enggak boleh kalau kita masuk ke sini dilarang no smoking artinya langsung rokoan bisa no smoking itu dilarang merokok jadi ibu Pak Sony pedot tak tuntung di tangan nih AC loleh suruh boyo tugu pak tugu pedot selamanya ada tak kur ini tempat makan bukan-bukan ini museumnya Sony tidak jalan lagi guys bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum cak Sony walaikumsalam nah sekarang kita ini ada di surabaya surabaya tahu enggak kebanyangannya surabaya apa suruh suruh ikut di jajah boyo itu buaya berarti di jajah buaya di jajah buaya salah cak Sony cekcarta teman cekcok itu namanya surabaya suruh itu ikan surabaya itu buaya jadi ikan suruh sama buaya makanya disebut surabaya surabaya itu lampu apa coba nah ini lampu penerangan hari ini saya sengaja ngajak pak Sony ke Tugu pah pahlawan Tugu pahlawan itu sebuah tugu yang dibuat untuk semua orang salah Tugu pahlawan itu sengaja dibuat oleh pemerintah mendirikan untuk prasasti mengingat hari Pak pahlawan 10 November tahun tahun berapa 42 atau 43 ini tahun 4 43 4 2043 ya salah 45 45 nah guys mumpung kita ada di Tugu pahlawan mumpung kita ada di Tugu pahlawan ya saya mau cerita-cerita ya kok pedot-pedotan itu nah itu namanya pedot kita saya akan parkir tuh oh ibu jadi gini saya mau nyari gate-nya saya mau nanya son ya dulu itu surabaya ini ada perang-perang nggak ada pak ada kata siapa tuh ini sejarah jadi dulu bukan ini di bulan ini kok bulan itu son loh sampean ini sampean ini menjaga hari hari malam gitu loh hari malam sampean sampean ini sengaja tajak jalan-jalan di Tugu pahlawan eh eh lah Tugu pahlawan itu adanya kota bulan kok Tugu pahlawan itu adanya di Surabaya kota kota itu lah iya kota Surabaya makanya sekarang kita ini di sota Surabaya lagi ngapain merampok hahaha jalan-jalan kok si sampean ini kok merampok pahlawan itu merampok tuh sampean ini seh sehat kalau sudah sehat berarti tidak pah merampok ini sehat kok sehat merampok pahlawan itu nggak boleh ya nah saya mau jalan-jalan iya pak Assalamualaikum pak Waalaikumsalam pak saya Pak Purnomo perkenalkan kalau beliau ini Mas So Soni Mas Soni Pak tapi sekarang udah siap pak saya mau jalan-jalan nanya cerita masalah pembangunan Tugu pahlawan jalan-jalan macam ada nggak yang bisa dapingi kami siap saya panggilkan gate nya oke sekarang kita kemana nih ha kita ke gate gate artinya apa gate ketu gate kok ketupnya dong ini fotonya bapak Soekarno sama Pak Hatta iya jadi beliau ini proklamator Indonesia ha saya ngetes dulu ayo disebut ini apa ini Soekarno Hatta ha pre presiden tokoh proklamasi ini loh presiden dan tokoh proklamasi yang atas presiden dan Republik yang atas presiden pertama itu namanya disitu gitu presiden dan wakil Soekarno iya guys jangan pernah jangan pernah lupakan sejarah sakit 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 kenapa sakit hari tiba tiba di mana dirumah saya oh dirumah saya jangan pernah lupakan sejarah guys hari ini mumpung di kota Surabaya saya mau jalan-jalan sama Pak Sony ngelihat Tugu pahlawan oke kira-kira Tugu pahlawan ini dua orang pahlawan ya oh saya mau nanya nanti ya dua orang pahlawan terus kenapa kok disebut Tugu pahlawan itu karena di kantornya mau ya penilai dari jauh eh itu dikatakan Tugu pahlawan bagus ya waaah sama ibunya waaah ibunya hormat ya coba hormat dulu hormat eh hormat ya ya sehormat ini hormat ibu Assalamualaikum ibu iya dengan ibu siapa oh iya ibu dipakai ini dulu bu iya nah di kelembetkan iya ya nah ini ibu iya ibu ibu ini berarti kalau kita jalan-jalan di iya dari dinas pariwisata berarti dinas pariwisata dengan ibu siapa apapun ibu siapa sampai itu sampai ini sarajana hukum dan kenapa ini sarajana hukum oi dia sekat so 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 sampai ini sampai itu jalan-jalan namanya Pak Soh bu sambil jalan-jalan bu ya sekarang kita jalan-jalan di area Teguh Palawan Teguh Palawan ini dibangun tahun berapa? Teguh Palawan itu dibangun pada tanggal 10 November tahun 1951 Teguh Palawan ini dibangun pada tahun 1951 nah kenapa kok nggak tahun 1949 bu? karena Pak Karno fitnya tahun 1951 kok meninggal gimana? Pak Soekarno sekarang Teguh Palawan yang bawa ketu siapa? ewa, ewa gas pedot, gas pedot itulah Pak Karno sahabat tingginya Teguh Palawan berapa? tingginya 41,15 meter dibulatkan menjadi 45 yard 45 bu, terus untuk teman-teman warga Jawa Timur atau khususnya Indonesia lah bu oke kalau masuk ke mana? masuk ke Teguh Palawan ini pasti didampingi bu ya? masih didampingi ada kainnya pasti didampingi ya? luar biasa jadi dijelaskan ya dijelaskan mulai depan sampai ke museum sampai ke museum ada museumnya juga bu? ada museum Masa Allah guys luar biasa jadi Pemkap Surabaya jadi ini memberikan fasilitas buat tamu-tamu tamu sampai di sini bingung kok bingung? di kancani sampai oh gitu di kancani gate yang disiapkan pemandu sampai ngerti nggak? gate itu artinya apa? gate itu ibu ingin ikut kita apa kita ingin ikut ibu? itu namanya gate gate itu pemandu iya tau? sampai nggak lapar-lapar tau? saya menunggu sampai sehat apa itu? sehat pak nah sempetnya jangan lalu pedat lo ya nah lho eh ini luar biasanya memang anu sakit bangetnya Pak Sony apa itu? apa itu? sakit jadi Pak Sony ini meskipun kurang sehat namun dia memiliki rasa sopan iya jadi setiap pengunjung pasti disalami iya tau? kenapa sampaian? sakit sakit kenapa? ikatan mikatan jadi bu kok banyak pemuda atau pelajar bu? disini pengunjungnya kebanyakan pemuda pemuda pemuda-pemuda jadi yang bapak-bapak nggak boleh? ada boleh ada juga umum ya? terus untuk adik-adik pelajar juga didampingi? didampingi kalau minta gate kalau minta gate? nah kalau nggak minta tapi harus apa? gate-nya selalu ah itulah ya jadi pemerintah Surabaya bener-bener menyiapkan gate mau diminta atau nggak jadi biar masyarakat yang mau datang ke Surabaya khususnya melihat wisata Tugupalawan dijelaskan gate ya ayo pak sony pak sony disini dulu tempat perangnya surabaya terutama ya perang 10 pember ah nggak nggak bisa perang perang itu apa? perang itu nafsu per perjuangan perjuangan lu nafsu perjuangan nafsu perjuangan berani murid gua salah gua dulu hei perjuangan itu membela kemerdekaan 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 sampai biar melok perang apa nggak? nah ini sampai nggak ikut perang ya kita wajib menjaga jadi Indonesia ini sekarang sudah merdeka guys ya coba ayo sik tak ngomong di sik gantian ya jadi buat teman-teman semuanya sekali lagi saya menyampaikan jangan sampai kemerdekaan yang diraih para pejuang ini luar biasa jangan dihancurkan gara-gara beda pilihan ya karena kita ini mendekati pemilu saya minta tolong meskipun kita beda pilihan ya meskipun kita beda pilihan nih persaudaraan silaturahim jangan sampai tercerabere ya makanya dulu kan pejuang-pejuang kita bersatu ya pak? bersatu nah bu sampai kemerdekaan bu ini ibu ini pintar berarti ibu ini nggak apa? nggak pedot nggak pedot untung sampai nggak pedot ini pedot dirawat 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 di? RSJ iya pak ronde 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 lho, kok ronde itu apa ini? berapa ronde sampai ini jadi apa? pedot nah pedot ibu apa sampai berapa ronde berapa ronde di sini pak tempat perangnya para pejuang kita pejuangnya dari bukan asli dari Sabang sampai Maroki oh gitu ibu ya perangnya di sini makanya di sini titik nol pusatnya memang di sini ibu ya? masalah saya baru tahu bu jujur saya baru tahu jadi mengapa untuk kemahlawan dibangun di sini bangun simbol bahwa di sini dulu tempat perangnya rakyat kita dengan tentara Inggris masalah tentara Inggris iya malah biang tewas di jembatan merah nah habis ini kita ke jembatan merah kenapa kok jembatan disebut jembatan merah mungkin ada jembatan kok jembatan merah kok jembatan merah kalau jembatan merah dibaca kan ada darahnya jadi di jembatan merah betul sekali ya jadi jembatan merah kenapa kok disebut jembatan merah karena di sana banyak darah para pejuang pejuang mudah mudahan para pejuang Indonesia diterima oh Allah masuk sur surga surga ini luar biasa ayo bu kita jalan ke museum di sini ada patung Bung Tomo Bung Tomo ini sebagai perannya dulu BPRI Badan Pemberontakan Rakyat Indonesia sebelum Perang November Bung Tomo berbidato didengarkan oleh seluruh rakyat merinding bu saya ya ya jadi yang bilang Bung Tomo itu Allah Pak Soni pekek merdeka Allah wakbar pekek merdeka Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar lagi Allah wakbar lagi kalau itu takbiran ya makanya ini patungnya ini patungnya yang mana Bung Tomo pada saat itu jadi ketua ketua BPRI Barisan Pemberontakan jadi asli orang Surabaya asli orang Surabaya lahir di Surabaya Bu untuk mobil Bu ini masih asli ya ini asli punya Bung Tomo yang dihibahkan di sini Oh kayak Mercedes itu itu namanya mobil Mercedes mobil Bung Tomo iya luar biasa ya oh sammen baca dulu di dilarang not cross do melintas do sammen aku ngomong bahasa Indonesia sammen bahasa Inggris aku ngomong bahasa Inggris do not cross do not cross do not cross November 10 lalu mau di museum di museum di museum Pak Sony mobil mobil ini kalau menurut Pak Sony artinya apa ya tempat ibadah kalau tempat ibadah itu mejid pura untuk pengunjung kalau mobil ini kendaraan tidak bisa diambil tuh ini tidak bisa Pak Sony karena ini memang museum jadi buat teman-teman semuanya yang kepingin melihat di museum Surabaya kita bisa melihat peninggalan sejarah guys ya sekarang kita masuk ke museum kita Pak Konomo kita memasuki museum Surabaya museum bawah tanah yang kedalaman 7 meter dari permukaan area Tumpalawa ada memang Bu ya ada yang bangun siapa Bu yang bangun ya tukang ya Bapak ya arsiteknya dari ITS Bapak Insinyur Suga Gunaki sampean tak ajak jalan-jalan ke museum siap museum itu tempat tempat benda-benda yang dikatakan bersejarah dikatakan memiliki nilai sejarah ditaruh di museum di bawah bumi sini ya sekarang Pak Purnomo mau nanya Pak Sony sudah sehat? sudah pint? pintar museum artinya museum apa yuk? tempat peninggalan nenek moyang kita disitu alat perang alat apa yang dibutuhkan pintar sekali ya sekarang tak ajak jalan-jalan lor kita masuk ke museum 10 November wah luar biasa museum ini diresmikan tanggal 19 Februari tahun 2000 ibu oleh Bapak Kehaji Abdur Rahman Wahid atau Gus Dur oh Abdur Rahman Wahid itu saya kenal itu yang mbak Dur itu yang mbak Dur itu ya betul betul guys jadi mbak Dur itu karena dia ini seorang tokoh Kiai presiden kita juga dinamain Gus Dur tapi kalau jenengan manggilnya mbak Dur itu tadi karena jenengan mungkin kenek jeruk ya kok kenek jeruk ya Pak Sony Gus Dur itu seorang Kiai yang bener-bener dianggap tokoh tokoh agama ya tokoh agama ya dia itu luar biasa seorang Bapak Presiden kita yang ke empat empat kok pintar sama Assalamualaikum oh iya kalau kita masuk kesini dilarang no smoking artinya langsung rokokan bisa duh no smoking itu dilarang merokok jadi ibu duh guys jadi kalau kita masuk ke museum tolong enggak boleh pegang-pegang bu ya kita bener-bener harus menjaga karena untuk anak cucu kita jadi yang pertama jangan merokok yuk kita masuk yuk iya 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 nah kita memasuki museum 10 November iya 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 bentuk iya iya Masya Allah buat teman-teman yang biasanya cuma ngeliat filmnya ini bener-bener ya jadi relief ini pak ini yang jembatan yang tak di tubuh ya jembatan viaduk yang depan pertahankan di hebat-hebat masaklah, bu bersih sekali ya bu ya oh gitu ya, masaklah awas numpak ini sampai ini sepok gak bisa, ayo coba ayo coba, awas di bol oh iya pinter ini namanya klip, kok klip purklip, kok purklip ini namanya eskapator eskapator, ini eskapator itu sendiri nih, nah ini namanya eskapator ayo ke sini ini bambu runcing pak soni ini bambu runcing, bambu runcing ini dulu karena lawannya sudah modern bu ya, bangsa Indonesia masih pakai tradisional kuno atau tradisional, namun semangatnya gak kuno jadi para pejuang itu meskipun menggunakan bambu runcing namun karena doanya orang Indonesia banyak dan banyak para kiai doanya terijabat ya bu ya pak soni, aku harapetakos si, ini apa ini? ini yang ini, yang ini bambu runcing, kenapa kok disebut bambu runcing gak tau si, bambu yang sudah dipegang oleh pihak rakyat pihak rakyat untuk melawan untuk melawan penjajah pada saat ini oh, betul merah putih ini foto-foto cakar budaya yang ada di Surabaya ternyata luar dalam oh ini ya, ini ya guys guys, sampean bangga loh jadi warga Jawa Timur yang mana warga Jawa Timur ini ada monumen Tuku Palawan yang mana Tuku Palawan ini memang didirikan untuk mengenang jasa para palawan di dalamnya ini, di bawah tanahnya ini luar biasa ya jadi bener-bener museumnya hebat jangan ngaku dari Surabaya khususnya orang Jawa Timur ini gak tau melaku yang ini Tuku Palawan yuk, ayo ini sekarang saya hendelkan ke ya ayo mas Jata ini ya, ya Jata ini, ayo ganti mas mas Sopo sini saya Cak Jata Cak Jata salaman di sini perkenalkan, namanya saya men Sopo Pak Jendokong Pak 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 So Sony Pak Sony Pedot tapi Pak Sony Pedot ini Sarjana Hukum eh 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 pak Sony ada orang nyanyi Pak Sony Pedot, tak tuntung eh, Tangan ini AC Lele AC Lele Surak Surak Boyung Tuku Pak Surak Tuku Palawan Tuku Palawan Pedot selamanya ada pak pur ini tempat makan bukan, ini museum Cak Soni kita jalan lagi guys jual beli keramik, ini museum Cak Soni wih banyak ya pengunjungnya ya disini ada polisi polisi istimewa Cak Soni zaman dulu ya, zaman dulu sebelum pak pur ngomong nah ini sepunya, ini polisi istimewa polisi istimewa lupa M Yassin nah, Kapolri nya ya paca saat zaman itu wih luar biasa Pak Soni polisi arti kata, pemilihan umum demokrasi tingkat A atau B polisi ini tidak masalah ini tidak masalah nah ini tidak masalah Pak Dung Dung Pak Asolo Pak Dung Dung Pak Soni, oke lanjutlah kita lanjut setelah dari polisi istimewa ini ada tentara BKR Pak Soni oh BKR ya siap, siap siap, sampai kasih komando siap bro siap, siap bro siap, siap sakit kenapa tuh tenang tuh ini BKR ya BKR, BKR tentara zaman dulu ini berarti pakaian BKR pada pada zaman dulu saat itu ya kok tidak di sandal itu Pak? ini patung Pak Soni iya lah, itu kan tidak di sandal masalahnya patung, coba sampe di sandal iya ini apa nih, satu lagi nah itu, patung-patung ini patung-patungnya arek-arek Surabaya ketika mendengarkan suara Bung Tomo iya, pada saat itu ya rapi datuk Bung Tomo ini 17 Agustus nah 10 November 20 November, kali Surabaya Pak aku tahu nama aku eh ini rumah apa ini Jemaah Sakerah, orang Madura luar biasa ya mas ini daerah Jembatan Merah Surabaya waktu itu ini Pelabuhan ya mas ya Pelabuhan, betul Pelabuhan Tanjung Perak pas zaman Belanda mas, ini ini asli nih ya ini semua asli ini semua barang-barang pribadi yang bapak saya Jensungkono komponen BKR waktu itu di perang di Surabaya ya kedatangan juga wah, nah ini kita Inggris kita ke Surabaya nih Pak Purnomo yuk lanjut mas yuk lanjut yuk jadi guys bener-bener museum ini lengkap ya jadi kita diajak naik ke lantai 2 ke 2 ya di lantai 2 itu ee ada perlengkapan senjata rampasan yes betul jadi ee pemerintah Belanda sama pemerintah Inggris inggris termasuk Jepang Jepang juga ada senjatanya dirampas oleh area-area Surabaya nah ini Caksoni Cak Purnomo ini dia lantai 2 nya oh ini anu ya ini perlengkapan yang di yang dipakai anu ya yang dipakai ini asli mas semua asli Pak Purnomo ini namanya apa ini ada ini ini lho istolbius nama Stip Stip itu kalau bahasa Indonesia nya ke RIS kok RIS ketapel 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 wah terus juga ada ini Caksoni Cak Purnomo nah ini ini kembang api nah pistol suar zaman dulu sudah ada zaman dulu sudah ada untuk minta bantuan lokasi segala macam kontainer oh ini granat kontainer air ini laras larasnya laras panjang Caksoni ini apa ini helm helm pinter ini helm 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 mas mas berarti semua ini asli asli semuanya ini dulu kami dihibahkan oleh kodam 5 berwajaya ya untuk display di sini supaya orang suaranya sudah tahu belajar tentang bagaimana sih senapan-senapan dan semua pelengkapan perang waktu Surabaya dulu wah luar biasa ya berlengkap ada helm kenil helmnya Inggris sama ada replika ultimatum dari Inggris ketika yang diturunkan dari pesawat ini replikanya waktu itu orang suaranya diancam untuk menyerahkan semua senapan-senapan Jepang yang dirampas dari Inggris itu nah itu untuk diserahkan ke Inggrisnya Masya Allah ya tapi menggunakan bahasa Inggris pada zaman itu ya betul berarti pejuang kita dulu pointer-pinter baca Inggris ya pointer-pinter eh mesin dulu punya anak buah bernama Kundang iya undang itu keturunan India yang memang jadi temennya M. Yassin untuk menjembatani komunikasi antara pihak Surabaya dan Inggris oh gitu begitu jadi beliau itu orang hebat M. Yassin eee merampas senyataannya Jepang dari markas di Don Bosco iya diambil semuanya termasuk di gedung ini jadi area ini dulunya merupakan markas Jepang area yang dikubah lawan ini namanya Kempatai nah itu justru buat area Surabaya dalam Oktober diambil semua senyata-senyatannya upgrade temen-temen yang awalnya cuman punya bambu runcing ya oh iya 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 punya stand gun punya granat dan kala macam urah HP aja yang upgrade ya jadi senjata dari bambu runcing upgrade ke senjatanya Jepang atau suku itu pada saat itu untuk memperkuat Surabaya waktu itu guys temen-temen semuanya jadi eee kalau sampean semuanya kurang jelas kurang lengkap silahkan dateng ke museum Tugu Palawan yes yang jelas nanti disini disiapkan semuanya betul disambung sama di saat kita ini tidak paham sejarah perjuangan berarti kan pedot pedot bisa disambung caranya dateng ke museum Tugu Palawan ya guys dukung terus kegiatan Pak Purnomo hari ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan berkah barokam manfaat bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai jasa Palawani khusus dari Surabaya Duli Norini Rek adem ya Allah Rek jadi memang kemerdekaan itu saya percaya bahwasannya kemerdekaan itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa dengan perjuangan bayangkan ya ini senjata ini senjata ini zaman sekarang pun kadang belum ada orang yang bisa bikin kayak begini dan ini sudah digunakan pada perang tahun 45 sedangkan bangsa kita hanya bisa membawa bambu runcing dan pakai takdir Allahu Akbar Allahu Akbar terima kasih ya Allah setelah engkau berikan kemerdekaan kepada bangsa kami saya mohon doanya mudah-mudahan kami sebagai penerusnya bisa menjaga perjuangan kita sekali lagi Rek saya minta tolong apa ya pokoknya saya minta tolong jangan pernah engkau hianati perjuangan rakyatmu bangsamu pahlawanmu hanya gara-gara beda pilihan sampai-sampian kalau kelahi saling menjatuhkan aku nangis masalahnya saya minta doanya mudah-mudahan pahlawannya kita ini benar-benar diberikan ampunan sama Allah masuk surganya Allah dan mudah-mudahan kita meskipun beda pilihan tetap NKRI ya jangan sampai perjuangan pahlawannya ini sia-sia gara-gara beda pilihan jaga kemerdekaan Indonesia buang jauh-jauh rasa iri dengki sebarkan hok stop ya sekali lagi stop sebarkan hok NKRI harga mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih